Pemeriksa tahapan pemilu serentak tahun 2019 sudah di depan mata. Sejumlah langkah dilakukan Partai Perindu untuk mematakan strategi pemenangan, termasuk melalui berbagai rapat konsolidasi. Tahapan pemilu serentak tahun 2019 sudah di depan mata. Sejumlah langkah dan persiapan dilakukan Partai Perindu untuk mematangkan strategi pemenangan berlaga dalam kontestasi lima tahunan itu. Di Bandung, Jawa Barat, DPW Perindu Jabar menggelar rapat konsolidasi menyongsong pelaksanaan verifikasi faktual Partai oleh KPU daerah Jawa Barat. Pengurus DPD Perindu Jawa Barat optimis bisa lolos verifikasi faktual pada tanggal 15 Desember 2017. Kami menginginkan pada verifikasi faktual di tanggal 15 Desember nanti teman-teman DPD siap. Kami meminta masukan dari daerah-daerah dan juga ingin melaporan kepada mereka apa-apa saja yang sudah dilaksanakan. Tak hanya itu, DPW Perindu Jawa Barat juga memetakan dukungan politiknya dalam Pilkada Calon Gubernur Jawa Barat 2018. DPW Perindu Jabar hingga kini masih menampung aspirasi pengurus DPD terkait dukungan di Pilkada. Di Aceh, konsolidasi pengurus seluruh DPD Aceh difokuskan pada pemantapan dan kesiapan Perindu Aceh di dalam proses verifikasi faktual. Dengan kelengkapan persyaratan, DPW Partai Perindu Aceh optimis mampu menjadi peserta pemilu 2019 mendatang. Yakin dan percaya, karena usia kami yang sudah 3 tahun tentu kami tidak ada satupun yang menjadi alpah. Di Mentawai, Sumatera Barat, pengurus DPD Perindu Kabupaten Kepulauan Mentawai ikut serta dalam seminar kepemudaan yang diadakan Forum Mahasiswa Mentawai, Sumatera Barat. Perindu mendorong peran aktif pemuda dalam mengangkat ekonomi daerah. Motivasi tentang bisnis kepada adik-adik mahasiswa di Forum Mahasiswa ini supaya adik-adik ini juga bisa memulai belajar dari pengalaman tentang usaha-usaha yang sifatnya baik dan berpotensial sesuai dengan potensi sumber daya yang kita miliki di Mentawai. Di usianya yang ketiga, Perindu optimis lolos mengikuti kontestasi pemilu. Terlebih keseriusan dan komitmen Perindu ditunjukkan dengan beragam program nyata di tengah masyarakat menirikannya alternatif partai baru pilihan rakyat di pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Timainews melaporkan.